Intro Salam sejahtera, terima kasih yang bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Bentuk segera jawatan kuasa khas siasat rasuah 227 bilion Saudara-saudara sekalian di petik dari BH Online Laporan ini memohon menghendaki supaya Satu jawatan kuasa segera dibuat menyiasat rasuah kerugian RM227 bilion itu Pendedahan Ketua Pesuruhnya SPRM Tan Sri Aza Mbaki Yang negara kehilangan sejumlah RM277 bilion akibat rasuah dalam tempoh 5 tahun Sangat menyedihkan Ia menunjukkan gejala dan amalan rasuah masih begitu menebal Serta kuat melekat dalam setiap spek urus takdir negara ini Sama ada dalam sektor awam atau swasta Namun persoalan yang harus dibincangkan ialah puncak ketirisan Dan rasuah itu berlaku dalam tempoh berkenaan kerana membabitkan jumlah begitu besar dalam tempoh 5 tahun Yaitu antara tahun 2018 hingga 2023 Sepanjang tempoh itu juga kerajaan bertukar sebanyak 4 kali Iaitu bermulanya Pakatan Harapan PH mentadbir negara selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 Bagaimanapun kerajaan PH pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Tumbang pada Februari tahun 2020 Menerusi langkah syaraton dan selepas itu Negara ditakbir Perikatan Nasional PN Dengan Tan Sri Mudinya Sin sebagai Perdana Menteri Kerajaan PN pula ketika itu tersepit dengan penularan pandemi COVID-19 Sehingga terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020 Selepas Muhyiddin dijatuhkan Negara dipimpin Datu Sri Ismail Sabiakub bermula 21 Ogos 2021 PKP kemudian ditamatkan pada 31 Disember 2021 Kerajaan kemudian bertukar lagi selepas PRU 15 pada 19 November 2022 Menyaksikan munculnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim Bermakna Sepanjang tempoh 5 tahun itu Terdapat banyak lapisan dan tingkatan Rasuah berlaku dalam tempoh 5 tahun itu Jika disandarkan kepada pendedahan terbaru Azam Baki semalam Justru bagi mencari titik punca dan menyiasat setiap lapisan rasuah itu Sudah tentu menuntut kepada satu penyiasatan Menyeluruh serta bersepadu SPRM Bagi membongkar apa yang berlaku dalam setiap kerajaan ketika itu Setiap pemimpin, kementerian, agensi, serta jabatan yang terkait dengan rasuah itu perlu dipanggil Untuk siasatan diambil keterangan dan direkodkan untuk pembuktian jika pendakuan tidak dilakukan Satu jawatan kuasa khas atau suruhan jaya diraja dianggotai tokoh berwibawa Serta berpengalaman wajar ditubuhkan untuk menyiasat kehilangan 277 bilion rasuah ini Ia mungkin bukan satu tugas mudah atau proses singkat Namun jika tiada siasatan lanjut dilakukan Sudah tentu kewibawaan negara akan dipertikaikan dan peranan SPRM Serta agensi penguatkuasaan lain akan dipersoalkan Apa yang penting? Belum terlambat bagi kerajaan dan SPRM untuk menjalankan siasatan Beda siasat Dan seterusnya menasihatkan jawatan peguam negara mengambil tindakan terhadap pihak terkait Dengan soal ketirisan sejumlah buang besar ini Siasatan juga perlu bebas daripada pengaruh politik atau elemen Membalas dendam sebaliknya perlu berteraskan prinsip Malaysia Madani dan semangat melaksanakan reformasi institusi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya polis tampil membuat pengumuman yang mengejutkan Berkait dengan serangan terhadap pemain bola sepak Yang menjadi perbualan hangat Dan menjadi isu besar di Malaysia Polis menolak dakwaan komplot besar dalam serangan terhadap pemain bola sepak Bukit Aman menolak dakwaan terdapat komplot antara ahli politik, polis, dan samsing di sebalik serangan terhadap Tiga pemain bola sepak tempatan Akhir Rasid, Faisal Halim, dan Safiq Rahim Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata Sekurang-kurangnya satu akaun media sosial yang berkongsi dakwaan sedemikian Menggunakan profil palsu Kami memantau situasi Kami tidak ada jumlah akaun palsu pada masa ini Sebab kadang-kadang ada muncul selepas itu sudah tiada Kita akan meminta bantuan SKMM Untuk bantu polis diraja Malaysia PDRM Dalam mengenalpasti pemilik-pemilik akaun media sosial ini Kata Suhaili semasa sidang media di Bukit Aman hari ini Terdahulu ketua polis negara Razaruddin Hussein berkata Pihaknya sedang mengenalpasti seorang pemilik media sosial Yang dikenali sebagai Muhammad Syuris Imran Berhubung kenyataannya mengenai serangan esid ke atas Faisal Tonggak skuad harimau Malaya Media sosial itu juga mengaitkan istana dalam komplot itu Malaysia kini tidak dapat mengesahkan kesahan dakwaan-dakwaan tersebut Sementara itu Suhaili berkata Pihaknya juga sedang menyasat kes serangan Membabitkan tiga pemain bola sepak negara Sekiranya berkait dengan isu tohmahan Yang melanda persatuan bola sepak Malaysia FAM bulan lalu Kita lihat keseluruhan adakah tohmahan Kepada FAM sebulan yang lalu Yang mana suruhan jaya pencegahan rasu Malaysia SPRM Telah nyatakan bahwa tohmahan tidak berasas Adakah disebabkan kenyataan itu membawa kepada tindakan sebegini Ketidakpuasan hati kepada FAM diluahkan kepada pemain kebangsaan Kita libatkan semua sudut dan aspek siasatan katanya Kata Suhaili Kes yang melibatkan serangan terhadap Akyar, Faisal dan Safi kini disiasat Oleh unit siasatan jenayah terkelas JC Bukit Aman Bagi kes kedua Faisal, kita sedang tunggu beberapa laporan khususnya Laporan kimia berkaitan asid yang digunakan suspek Saya juga menunggu laporan daripada pegawai saya Bagaimana daripada kecederaan tahap 2 merebak ke tahap 4 katanya Menurut Suhaili, motif kejadian masih dalam siasatan Kerana berdasarkan kes pertama serangan mengakibatkan kerugian Kes kedua melibatkan kecederaan Manakala kes ketiga pula mengakibatkan kerugian kerana kerosakan kenderaan Sebab itu kes dibawah ke Bukit Aman katanya Setakat ini Suhaili berkata Polis telah merekam keterangan seramai 15 orang Untuk kes kedua, seramai 10 orang telah direkod keterangan Termasuk ahli keluarga dan saksi berhampiran Dalam pada itu, turut mengesahkan laporan dibuat pihak pengurusan selangor FC Dan siasatan dijalankan oleh JSJ, USJT, JSJ Bukit Aman Tambah Suhaili, pihaknya juga mendapati corak serangan Terhadap ketiga-tiga pemain bola sepak tempatan Dikenal pasti menggunakan modus operandi yang sama Suhaili berkata modus operandi yang digunakan Dalam kejadian pertama pada 2 Mei Sehingga setelah selalu adalah sama Yaitu membabitkan 2 individu Menurutnya, suspek dipercaya akan mengikori mangsa Sebelum melakukan serangan Kita kenal pasti modus operandi kes terbabit Setiap kes serangan membabitkan 2 orang atau berpasangan Dan mengikori mangsa sebelum melakukan serangan Ketiga-tiga kes ini berlaku selang 2 hari bermula Dari kes pertama, kes kedua, kes ketiga Yaitu Safiq Rahim dan diharap kes sebegini akan berakhir Bagaimanapun Suhaili berkata Belum jelas jika ada berkaitan Kaitan antara semua kes serangan ini Polis akan cari habis-habisan penjaraan yang terlibat Dalam insiden ini jelasnya lagi Dalam pada itu, Suhaili meminta semua pemain bola sepak profesional Selama ada di peringkat kebangsaan atau liga Supaya berwaspada dalam menjaga keselamatan diri Sekiranya mana-mana pemain bola sepak negara Melihat sesuatu tidak biasa dari biasanya Diingat agar untuk mengambil langkah berjaga-jaga Dan melaporkan kepada polis Untuk tindakan lanjut katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pendedahan yang paling luar biasa ini Dipetik daripada harapan Delhi Melibatkan isu pemain bola sepak Dan keselamatan pemain bola sepak Yang kini makin merucing Terkini apabila Faisal Halim Disimbah dengan Ehsin Mula timbul pelbagai pendedahan demi pendedahan Yang dianggap berani mati Kali ini Satu laporan Ataupun bedah siasat Didapati Amat luar biasa Individu berani mati ini Kaitkan Dua parti kerajaan terlibat Insiden pemain bola sepak Wow Ini pasti amat panas Dan luar biasa Seorang individu Menjadi sasaran kecaman Selepas cuba Menimbulkan persepsi bahwa Parti politik dalam kerajaan Terlibat insiden kianat Terhadap tiga pemain bola sepak negara Individu itu dalam hantaran DX Menyebut dua nama parti Di dalam pakatan harapan Mempursual apa motif parti tersebut Berbuat demikian Saya menghidu sesuatu yang tidak kena Tulis beliau Mungkin menteri dan timbalan menteri Daripada DAP dan PKR Membayar pelaku Pelaku kejadian samun Simbah esit dan pecah cermin kereta Pemain-pemain bola sepak Tulis beliau Atas apa sebenarnya Motif mereka berdua Nak melakukan perbuatan terkutuk tersebut Kata pemilik akaun At Didi Daniel 03 Hantaran itu bagaimanapun Tidak dapat dikesan Dipercayai dipadam Selepas orang ramai Menyebut nama PDRM dan MC MC Di ruangan komen Untuk dakwaan itu disiasat Bagi penyokong kerajaan Mereka menyifatkan Dakwaan itu satu fitnah besar Yang perlu diambil tindakan Ini fitnah besar Untuk pemimpin Atau pimpinan kerajaan perpaduan Harap ada tindakan diambil Kepada pemilik akaun Didi Daniel Daniel 03 Tulis Amir Hamzah Hasil pemerhatian Ekaun itu Sering mengkritik Parti-parti politik Baik kerajaan Maupun pembangkang Syafiq Rahim Menjadi mangsa hianat ketiga Apabila cermin kereta Belakang kereta Milik pemain bola sepak itu Dipecah menggunakan tukul Di jalan seri gelam Menghala pantai Lido Johor Bahru malam kelemarin Menurut perkongsiannya Di akaun Instagram Kejadian tersebut berlaku Kira-kira pukul 10.05 malam Ketika beliau selesai Mengambil barang Di pusat latihan JDT seri gelam Tiga Mei lalu Pemain Terengganu FC TFC Mohd Akyar Abdul Rashid Cedera dipukul Dengan sebetang besi Boleh laras Oleh dua lelaki Dalam kejadian Dan bermotifkan Samun Di sebuah apartmen Kemudian Pemain selangor FC Faisal Halim Pula disahkan Melecur tahap 4 Terkena Simbahan Asid Di pusat Belibola Betaling jaya Pada 5 Mei Sekian Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Ikuti terus Ulasan demi ulasan Kupasan demi kumasan Yang menarik Tentang isu-isu terkena Yang terjadi Di seluruh Malaysia Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga Sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Salam setelah Terima kasih Karena bersama Dengan saya Di Naziling Unity Channel Isu paling hangat Di seluruh Malaysia hari ini Melibatkan Kehilangan Uang Malaysia Sebanyak 277 Bilion Ringgit Saudara-saudara Sekalian Angka ini Cukup Menggemparkan Kita Cukup Membuatkan Kita Teriak Teriak Bukan Karena Apa Teriak Tertarik Terkejut Dan Mungkin Sedikit Marah Manakan Tidak Uang 277 Bilion Bukan Nilai Yang Kecil Bukan Juta Bukan Juga Ribu Bukan Juga Ratus Juta Tapi Ini Melibatkan 277 Bilion Siapa Yang Sakau Siapa Yang Telan Siapa Yang Makan Ini Semua Disebabkan Oleh Perbuatan Rasuah Dan Ini Didedahkan Sendiri Oleh Badan Siasatan Jenayah Malaysia Yang Berkaitan Dengan Rasuah Yaitu SPRM Azam Baki Akui Sendiri Bahawa Negara Telah Hilang RM 277 Bilion Akibat Rasuah Jadi Di luar sana Siapa Lagi Yang Masih Menyokong Orang Yang Melakukan Rasuah Itu Memang Perlu Belajar Dan Diajar Dan Bagi Mereka Yang Masih Lagi Tidak Menyokong Tindakan Anwar Ibrahim Membenteras Rasuah Sehingga Kakak Rumbi Maka Anda Juga Perlu Belajar Sesuatu Karena Apabila Dihitung-hitung Diumpul-kumpul Dalam Beberapa Tahun Saja Negara Telah Telah Hilang Hilang 277 Billion Cuba Bayangkan Uang 277 Billion Itu Kalau Digunakan Dengan Tepat Tidak Disakau Tidak Ditelan Tidak Dimakan Oleh Orang-orang Tertentu Dalam Kes Rasuah Pastilah Ia dapat Membantu Bahkan Memajukan Negara Kalau Itu Digunakan Untuk Menaikkan Taraf Hidup Rakyat Sudah Berapa Ramai Orang Yang Boleh Jadi Jutawan Saudara-saudara Sekalian Negara Kehilangan Sejumlah RM 277 Billion Akibat Rasuah Dalam Tempo 5 Tahun Lalu Bayangkan Dalam Tempo 5 Tahun Lalu Saja Kita Sudah Kehilangan 277 Billion Jadi Bayangkan Dalam Tempo Jangka Waktu Negara Kita Merdeka Kalau Rasuah Ini Tidak Terus Dihentikan Dikekang Dengan Serius Berapa Nilaikah Yang Kita Akan Kerugian Baru 5 Tahun SPRM Sudah Mengira Sebanyak 277 Billion Sudah Pun Hilang Kalau Dihitung Lagi Kalau Kita Tidak Berusaha Tidak Bersungguh Serius Memerangi Rasuah Pada Hari Ini Bayangkan Apa Jadi 5 Tahun Lagi Mungkin Ianya Akan Jadi Triliun Saudara-saudara Sekalian Perkara ini Diakui Sendiri Oleh Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Beliau Berkata Kerugian Itu Adalah Berdasarkan Perkiraan Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK Dari Tahun 2018 Hingga 2023 Beliau Berkata 277 Bilion Itu Adalah Angka Yang Terlalu Besar Dan Seharusnya Diselamatkan Dan Digunakan Untuk Membantu Rakyat Dan Meningkatkan Infrastruktur Awam Seperti Membaiki Sekolah Dan Hospital Strategi Pemberterasan Rasuah Nasional Yang Dilancarkan Pada Hari Ini Memberi Impak Dan Melaksanakan Dilaksanakan Dengan Menggunakan Pelbagai Pendekatan Dan Metodologi Bagi Mengenalpasti Bidang-Bidang Yang Terdedak Kepada Risiko Terkini Rasuah Dalam Negara Antaranya Adalah Melalui Dapatan Penyelidikan Sektor-sektor Yang Cenderung Kepada Rasuah Salah Gunakuasa Ketirisan Penyelewengan Dan Kelemahan Pentamiran Serta Tetakul Yang Telah Dibentangkan Dalam Persidangan Penyelidikan Governance Integrity Dan Anti Rasuah Tahun Lalu Yang Terut Hadir Pada Acara Itu Ialah Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zaid Amidi Dan Datu Sri Fadila Yusuf Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali Saudara-saudara Sekalian Itulah Dia Pendedahan Yang Paling Menarik Sekali Untuk Hari Ini Apa Mendapat Anda Silah Tinggalkan Komen Anda Kita Jumpa Lagi Terima Sari Sari Sari